Hukum puasa Syakban setelah nisfu Syakban berdasar hadis suhih Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana hukumnya orang yang puasa sunnah setelah melewati nisfu Syakban? Sedangkan pada waktu-waktu sebelumnya jarang sekali melakukan puasa sunnah Mohon jawabannya dilengkapi dengan dalil-dalilnya yang suhih Atas jawabannya kami sampaikan terima kasih banyak Jazakumullahu khairan kathiru wa ahsan al-jazak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah I'lamu anna siyama min syahri sya'bana mustahabun Walau kana ba'da laylatin nisfi min sya'bana Illa fi yawm syaqi Wa huwa akhiru ayyamin min syahri sya'bana Li anna hu maqruhun liman lam yakun lahu Aadatu siyami tatawu'i Wa thalika kama qala al-imam Abu Shujain Rahimahullah ta'ala Fi matzil ghoyat wa taqribi Wa yahrumu siyamu khumsati ayyamin Al-aidani Wa ayyamu tashriki thalathatu Wa yukrohu somu yom syaqi Illa ayyuhwa fi qa'atatan lahu Saudaraku kaum muslimin Wal muslimat rahimakumullah Ketahuilah bahwa Puasa sunnah pada bulan sya'ban itu Hukumnya tetap sunnah Walaupun setelah berlalunya malam nisfi sya'ban Kecuali puasa sunnah pada hari sya'k Hari sya'k itu hari yang merakukan Yaw musyak Yaitu akhirnya hari di bulan sya'ban Karena pada hari itu Hendaklah kaum muslimin Menunggu kepastian hasil ru'iyatul hilal Yaitu melihat adanya bulan syabit atau tidak Apakah hari itu masih termasuk bulan sya'ban Ataukah sudah masuk ke dalam bulan Ramadan Tetapi kemakruan puasa ini pun Khusus bagi orang yang tidak memiliki Adat kebiasaan puasa sunnah pada sebelumnya Kalau memiliki adat kebiasaan puasa sunnah pada sebelumnya Maka tidak makruh Ada pun Dasar dalil hadis puasa sunnah di bulan sya'ban Yaitu di dalam kitab sunnah an-nasai al-mustabah Nomor hadis Dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh Akhbarona Amr ibn aliyin Telah mengkabarkan kepada kami Kata Imam an-nasai Amr ibn aliyin oleh Amr bin Ali An abdil rahmani dari abdil rahman Berkata oleh beliau Abdel rahman Haddathana Thabit ibn Qaisin Abul Ghusni Telah bercerita kepada kami Thabit ibn Qaisin oleh Thabit ibn Qais Abul Ghusni Iyalah Abul Ghusni Syekhun min ahlil madinati Yaitu syekh dari penduduk madinah Berkata oleh Abul Ghusni Haddathani Abu Sa'idin al-Makburi Haddathani telah bercerita kepada aku Abu Sa'idin oleh Abu Sa'id Al-Makburi iyalah yang berbangsa al-Makburi Berkata oleh beliau Abu Sa'idin Haddathani usamatun muzaydin Haddathani telah bercerita kepada kami Usamatun muzaydin Oleh Usamah bin Zaid Radiyallahu anhuma Usamah bin Zaid adalah Anaknya Zaid bin Harithah Zaid bin Harithah adalah Anak angkatnya Rasulullah Sehingga Usamah bin Zaid adalah Cucu angkat Cucu dari anak angkatnya Rasulullah Kala berkata oleh beliau Usamah bin Zaid Kultu Berkata oleh aku Kata Usamah bin Zaid Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Lam aroka tasumu syahran minasyuhuri Aku tidak melihat Kepadam Tasumu berpuasa oleh engkau Ya Rasulullah syahran pada satu bulan Minasyuhuri dari beberapa bulan Matasumu min syahbana Sebagaimana puasa oleh engkau Min syahbana Daripada bulan syahban Jadi kata Usamah bin Zaid Ya Rasulullah Aku tidak pernah melihatmu Puasa satu bulan penuh Dari beberapa bulan-bulan yang lainnya Sebagaimana engkau puasa Di dalam bulan syahban Kala Bersabda oleh beliau Rasulullah S.A.W Dhalika bermula itu Yaitu bulan syahban Syahran yaitu bulan Yagfulu yang lalai An-nasu oleh manusia anhu Dari bulan syahban Jadi bulan syahban itu adalah Satu bulan yang mana Manusia lalai Dari berpuasa Baina rojab wa ramadona Di antara bulan rojab dan ramadhan Rojab, syahban, ramadhan Jadi ramadhan inilah Eh syahban inilah banyak orang yang Lalai dari berpuasa Makanya Rasulullah berpuasa Menurut hadis riwayat Usamah bin Zaid Wawa syahran bermula dia Syahban syahran yaitu Bulan Turfa'u yang diangkat Fihi di dalam syahran Al-amalu terhadap beberapa amal Keperbuatan Amal kebajikan Amal perbuatan Ila rabbil alamina Kepada Tuhan Pencipta alam Tuhan seluruh alam Yaitu kepada Allah Fahibbul lalu cinta oleh aku Ayyurfa' Ayyurfa' Terhadap sekiranya diangkat Amali terhadap amalku Kata Rasulullah Wa ana bermula saya Dalam keadaan so'imun Yaitu orang yang berpuasa Jadi andalah Salah satu talil hadis Dimana puasa sunnah Di bulan syahban Tetap hukumnya sunnah Walaupun telah berlalu Malam nisfu syahban Karena Rasulullah S.A.W. Memperbanyak puasa Di bulan syahban Kemudian Hadis ini juga diperkuat Oleh hadis Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Nomor hadis 21.753 Sanatnya sama Ujungnya Sampai kepada Usamah bin Zaid Radiyallahu anhumah Tetapi redaksinya Agak panjang Kemudian Di dalamnya Diangkatnya amal Atau amal Dilaporkan kepada Allah S.W.T itu Bukan hanya Di dalam Bulan syahban Saja Tetapi Di dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal Ini juga Pada hari Senin dan Hari Kemis Jadi Di dalam Redaksi Hadis Miliknya Imam Ahmad bin Hanbal Di dalam kitab Musnad Beliun Nomor hadis 21.753 Dijelaskan Panjang lebar Matan hadisnya Dan Juga dijelaskan Diangkatnya Amal kepada Allah S.W.T itu Bukan hanya Pada Bulan syahban Saja Tetapi Juga pada Setiap hari Senin dan Kamis Oleh sebab itulah Juga puasa Senin dan Kamis Disunahkan Karena Amal Ibadah kita Amal perbuatan kita Dilaporkan kepada Allah S.W.T Pada hari Senin dan Kamis Dan juga Pada bulan Syahban Wallahu ta'ala A'lamu biswab S.W.T